Tapi mungkin karena emang Kege itu punya bukti Yang membuat Kege jadi pantes untuk curiga Kenapa? Sebenernya ada bukti sih Karena aku orangnya gak pernah mengungkapin Tapi nanti aku bukain gak kamu Ya aku kan bilang dari tadi Mana buktinya aku mau liat Kege punya buktinya Ya kan aku tau kan Tadi aku disuruh pulang dulu Karena tadi ada acara Komedo! Komunitas Melani Ricardo! Ah! Kalian punya fans club gak sih? Punya dong Kamu, Rio apa fans clubnya? Rio Yours Apa? Rio Yours Rio Yours Apa? Rio Yours Oh, itu bagus! Kalo kamu ada fans clubnya gak? Hei, bukan main! Gak lagi Akhirnya kita bertemu dengan pasangan yang sangat fenomenal Ini pasangan yang bisa diseternakan dengan yang namanya Amar Zoni dan Iris Bella Karena yang cewek cantik, yang cowok ganteng Sama seperti Melani Ricardo dan juga Tyson Asya! 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 Baik-baik semuanya Salam ya, Kak? Asya! Kalo bilang, semuanya salam aja Kege tau yang ganteng ya Kege tau yang ganteng ya Asya! Iya, utangnya ya Lo gak susah Blow, blow, blow Blow, blow pertanyaannya Guys, kalian berdua itu bener-bener real love cinta Ya, ini pasti semua pertanyaan Semua netizen nih Apa emang ini sebetulnya bagian dari settingan karir kalian? Untuk membooster Apa? Booster apa? Untuk mengangkat popularitas masing-masing Ah, 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 ah Kege dulu, Shay Tadi, Shay Tadi, Shay Tanya aja, Kak Gak nyetih aku Jadi, Kege ini pacaran beneran Sujur ya Atau, Kege ini Sebetulnya hanya settingan sama Ryo Kan banyak orang bilang Ryo itu sebenarnya Pansos sama Kege yang lagi naik dalam Eh, tanya sama dia Kalo misalnya masalah Pansos Pansos Atau apa itu, tanya sama dia Yang penting aku orangnya serius Kamu orangnya serius Kege nya serius sama Ryo Tapi, Ryo nya seperti apa? Ryo, kamu tuh serius Sayang sama Kege Karena ini perempuan yang lubuh Dan kayaknya Bener-bener sayang sama kamu loh, Yoh Sebenarnya sih Wow Soal serius apa enggaknya Iya Kalo misalnya nanti Kalo saya ngomongnya serius Ntar dibilang boong Iya Jadi, mending dibuktiin aja Oke Jadi Bukti atau bukti itu ya? Apa sih? Cewek lo minta dirayu tuh Gimana sih? Sayangin dong Kenapa Kege ngomong gitu? Emangnya belum ada pembuktian yang bener-bener dalem Dari seorang laki-laki ini kepada Tiki Enggak, lagi ngambut aja Oh lagi ngambut, saudara-saudara Lagi marahan hari ini Lagi marahan Kenapa sih kalo boleh tau Maksudnya orang sel-lovable Kege itu kok bisa ngambut sama Ryo Seganteng dan seimut ini kok bisa? Kenapa? Ya salah paham Kege itu salah paham Ya, salah paham kenapa? Kalo boleh tau Jadi dia ngiranya Aku lagi ikut sama cewek ini Dan padahal Mantannya Mantannya Ryo Ngiranya mantan Dia salah paham Jadi akhirnya cewek itu langsung ngomong ke Kege Dan jelasin kalo misalkan gua sama cewek itu ga pernah deket sama sekali Dan cuma sebatas teman lo Oke Wow Tapi sebentar Yoh Bukannya Kamela ini bermaksud untuk memihak dan segala macem Biasanya Yoh Perempuan itu punya namanya intuition Atau feeling yang dalam Apalagi kalo udah deket Jadi maksudnya gini Mungkin Kege ini bukan cuma sekedar ibaratnya cemburu buta Tapi mungkin karena emang Kege itu punya bukti Yang membuat Kege jadi pantes untuk curiga Kenapa? Sebenernya ada bukti sih Buktinya apa? Aku ga mau bilang disini Karena aku orangnya ga pernah mau ungkapi Tapi nanti aku bukti Ya aku kan bilang dari tadi Aku mana buktinya Aku mau liat Ya kan aku tau kan Tadi aku disuruh pulang mulu Karena tadi ada acara Mohon maaf Gapapa Kege disuruh pulang Engga maksudnya Tadi kan setelah aku sama Ryo di sana tadi Aku ada acara Kamu lagi bareng sama Ryo Tadi kan kami whatsappan tuh Aku lagi syuting itu sama Ryo sih Iya Terus habis itu Karena cepet-cepet Karena ada urusan pribadi Iya Terus kok Kege punya feeling Bahwa Ryo tuh lagi sama cewek lain Iya Karena ada buktinya dari dulu Tapi aku ga berani ngomong aja Baru akhir aja Gak mau susun Kenapa ga dikirim Iya Karena nih Tio Gimana caranya ngirimnya Aku memang ga ngerti Tapi masalahnya Orangnya sendiri Ceweknya sendiri Ngerasa engga Engga bilang Dan aku pun bilang tadi ke dia Langsung chat ke dia Tolong jelasin ke keke Iya Kalo misalkan kita tuh ga apa-apa Gak ada apa-apa Oh gitu ya Oh 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 Sebentar Sebentar Karena kan orang bisa aja kayak ngirim macem-macem Dan itu juga bener Karena akhir-akhir ini kan ada namanya Hoax Ya dong Soalnya dia ga jelas Soalnya dia ga jelas Soalnya kayaknya ga jelas Karena kenapa gini Oh aku dibilang ga jelas Iya maksudnya sebenarnya coba ga jelas Iya maksudnya Karena kenapa Aku bilang Buktinya kirim cepet-cepet ke aku Iya Supaya bisa jadi darasi Iya Soalnya dia kayak nahanan mulu Apa coba salahnya buat kirim masuk ke watsa Iya Aku tuh ga bisa Kenapa ga bisa Kenapa ga bisa Maksudnya aku ga bisa cara kirimnya Kayaknya ga bisa kirim watsa Engga 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 Maksudnya kan Tebukan Abis sekarang aku nanya gitu Aku bingung Audio di Instagram gimana caranya Ngirim ke watsa Aku ga bisa kan Oh kamu menemukan sesuatu Bukti bahwa Ryo ini Tapi audio Tapi aku ga bisa kirim ke watsa Ga bisa Ngga bisa Ntar ini Kalo yang boleh tau Gak usah secara detail Tapi audio apa yang keke tuh Liat sampe keke segitu marahnya sama Ryo Ada deh Tapi aku ga mau Aku ga mau Apa ngasalah pribadi kita itu dilunjukin ke itu tapi kamu punya feeling yang sangat-sangat kuat gitu ya, Kayak bukan hanya sekedar marah-marah aja gitu iya, kalau aku marah mana pernah sih, kak, aku marah, benar-benar marah gitu apa kabar dengan yang sering apa ya? komen-komen foto-foto cowok? apaan sih? komen yang itu, foto-komen ini, foto-komen ini jadi cowok-cowok ngomong-ngomongin fotonya keke? enggak, enggak apa? Kayak? aku tuh biasa maksud aku udah baik, ganteng gini, kek aku tuh udah biasa, aku sama dia juga aku juga udah biasa dulu pertama kali aku ketemu temen-temen sama dia, aku juga sering komen dia kok oh kamu pertama-tama sering komen di kolomnya Rio? iya, karena dia juga sering komen ke aku iya kan dulu, iya sekarang kita udah pacaran iya, maksudnya, kenapa sih, kak, kalau misalnya kita komen di status sahabat kita walaupun sahabat kita itu cowok, kenapa nggak boleh ya? nah sekarang, kenapa juga yang soal yang teman aku, yang aku bilang itu, apa teman aku kamu nganggapnya itu mantan aku dan sedangkan aku nggak pernah berhubungan sama sekali sama dia ya makanya nanti lihat dulu buktinya makanya kirim kalau misalnya sekarang aku nggak tahu tujuhkin dong supaya bisa diberesin, maksudnya gini kan namanya cowok atau cewek kalau emang ada buktinya kan bisa dijelasin, kek tapi kalau misalnya marah-marah gitu kan takutnya kan jadinya kalian nanti bisa enggak, aku ingatnya itu kayak empat mata aja gitu loh, kak, kalau nyelesaikan yaudah empat mata aja, jangan oke, aku ngerti kek pengennya private kalian berdua tapi gini kek cowok-cowok yang kek komen tadi kalau kata rio, rio kan ibaratnya gini kalau emang aku nggak boleh sama cewek kamu juga nggak boleh sama cowok sama-sama gitu ya kan sama-sama menjaga perasaan, karena kan kamu udah pacaran gitu kan itu cowok yang kek kenal sebagai teman sahabat, atau cowok yang memang cuma ganteng di instagram kata rio kan kek kenal kata rio kan kek kenal kata rio kan kek kenal ya, kata rio kan kek kenal eh, aku temanku yang gila juga aku mainin gitu loh carung aja nggak pernah liat dia ya kak ya, dia itu ngeliat dia itu cuma ngeliat aku komen sama temanku artis tapi kalau sama temen aku yang temen biasa dia nggak pernah liat ooo, karena mungkin ya keliatan di feednya dia kali, di instagramnya dia kali yang sama artis-artis kali kek ya nggak tau juga sih emang kalo boleh tau rio, siapa sih yang komen sama keke misalnya artis siapa? dan komennya apa keberatan? sebenernya aku nggak tau dia juga siapa tapi pas dia pasang story makasih buat sering ngasih aku saran aku setelah IG-nya, aku liat fotonya ada komennya di iya sama ini pasangan dia shock dog shock dog keke, aku nakal aku cumpit loh jadi aku jadi cowok iya 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 aku yaudah aku itu cuma komen gitu aja masa sih dia marah oke, coba kamu dibuat si jaka boleh nggak rio komen-komen di lapaknya cewek lain ya boleh aja masa ya boleh aja kan itu cuma komen biasa kan maksudnya nggak komen hei sayang apa kabar iya sayang sama komennya keke itu apa sih ke cowok-cowok itu sih? kamu liat gitu aku juga jadi cowok ini kan foto pake baju oh yang tadi yang history aku aku juga suka nenggrep loh kak apa itu cewek enggak, yang itu yang dulu itu udah masalah lu kali itu mantan ya keke dia sahabat aku kali sebelum aku kenal dia aku udah kenal dulu sama dia pernah ketemu? pernah ketemu nggak? pernah dong karena aku pada yang dia minta bro enggak, pernah capek nggak sih kek punya pacar ganteng kek? capek! tapi menurut aku dia itu nggak ganteng loh kak hahaha hahaha dia itu nggak ganteng loh kak cowok begini kamu bilang nggak ganteng Kamel aja bilang dia ganteng loh kenapa kamu bilang dia nggak ganteng? iya nggak ganteng, dia nggak ganteng rumahnya kenapa? kalau cowok yang ganteng itu kayak yaudah kayak yang lain gitu yang kemarin sering aku sebutin gitu siapa misalnya? contohnya kak Reiner Manopo yang artis raga film lagi di Indonesia iya iya ngir langsung iya kan itu kan permain jini ojini dari dia itu perfect banget tuh keke nyebut-nyebut cowok perfect banget di depan pasangannya keke kasihan dong dia kek iya 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 enggak kan aku kalau ngefans sama seseorang kan kayak gitu kok kamu Ryo itu nggak ganteng emangnya? enggak dia itu nggak ganteng tapi dia itu manis iya tapi beneran, kamu berapa lama sih? kalian udah pacaran nih? udah mau jalan 3 bulan cape hati nggak punya pacar yang ibaratnya cewek-cewek apa kabarnya mereka coba? kalau misalnya aku aja nggak boleh komen-komen yang lain terus? eh aku tuh serius serius lucu sekali sih sosip eh Ryo apa sih yang bikin kamu kan gini banyak perempuan pasti penasaran pasti banyak juga yang naksir banget sama kamu apa sih? keke menurut aku adalah sosok yang sangat menarik dan dia tuh bertalenta tapi tadi dia diramal katanya dia masih berhubungan sama mantannya yang namanya D karena aku kan tanya kak nama mantannya itu D tuh ada tuh katanya dia ajak usaha itu katanya oh Ryo siapa deh makan kamu masih berhubungan kasihan keke doang loh hati Ryo tega banget bener Ryo cape dituju cape dituju pengen marah pengen marah tapi kayak ih tapi kalo ga dibelesin ini bisa bikin bongkotin hubungan kalian iya makanya ga saya bilang makanya nanti habis ini kita selesain tuh semua apa yang diselesain? masalahnya dong jangan lepon gue Ryo apa yang bikin Ryo tuh sampe akhirnya memutuskan pengen pacaran banget sama keke pokoknya yang pertama tuh dia beda dari yang lain ya apa bedanya kenapa? lucu, menarik dan ajaib lucu, menarik gua juga lucu dan menarik loh tapi kalo dibilang ajaib gua agak tersinggung loh kenapa ajaib kamu bilang ajaib karena dia bisa bikin aku nyaman ajaib karena ini sebenernya harus di garis bawahi oh garis bawah guys bentar, apa yang harus di garis bawahi? cinta itu ga semangat fisik karena Tuhan pun ga pernah ngelarang kita buat memilih-milih pasangannya loh berarti kamu hanya yang ngerasa nyaman sama pribadinya keke secara fisik kamu tertarik ga sama dia? secara fisik sih ya tertarik kan harus dong namanya orang pacun kata siapa? kata lu minta dipuji minta dipuji dia aduh kalo fisik apa yang bikin kamu pertama kali ngeliat keke dan suka sama keke? secara fisik apa yang disukai? dari mukanya lucu wow, muka aku lucu matanya giginya matanya giginya yang lu janji tapi kenapa kamu suruh aku benerin gigi? oh iya dulu kenapa dia pas waktu aku live menurut kamu aku dulu iya pas kita live kamu disuruh pake BHL? aku disuruh pake BHL kenapa kamu ga pake BHL aja? lucu lucu doang sayang os os aja dulu tuh jadi keke harus pake BHL apa biar sesuai dengan apa adanya atau namanya orang kan selalu pengen improve lebih baik-lebih baik kalo menurut Riop, bagusnya keke di BHL apa engga? aku kan cuma nawarin ya kalo misalkan dia mau apa adanya yaudah kalo dia ga mau juga ga apa tapi kamu menurut kamu kalo misalnya aku kayak gini gimana? yaudah, it's okay aku suka kamu apa adanya kalo misalkan dia bikin kamu bahagia yaudah oh gitu oke, dia tuh sayang banget sama kamu kamu aja yang kadang-kadang suka ribet kayak kamu tuh harus meyakinkan diri kamu bahwa nih cowok ganteng emang bener-bener sayang sama gue apa adanya keke yaudah sih saling percaya aja gitu jangan pernah apa ya dengerin metode orang lain gitu yang ngejalanin kita terserah orang mau bilang apa yang penting kalian berdua nyaman dan saling sayang nggak, yang aku maksudin cuma ya itu doang sih yaudah coba Ryo ini menunjukkan kepada semua netizen yang banyak yang bilang kamu maaf ya sayang kamu pansos sama keke-keke kamu liat keke sekarang ngomong sama keke utarakan emang rasa sayang kamu sama perempuan ini yang sekarang sudah 3 bulan menjadi kekasih kamu silahkan liat pandang om guyon loh ya bener dong kek wah gak takut ayam 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 membuat telur iya betul makinnya aku bebek makinnya ke dia ayam oh lucu banget bebek ayam sapi pantas banget biar ada dari lain lain gitu kan ayam pandang dong keke kaya yesan mulu dulu ayam aku mau ngomong sesuatu sama kamu aku akhir-akhir ini selama kita video call dari pagi siang sore malam aku udah nyaman sama kamu aku gak mau ngomong panjang lebar aku gak mau cuman dibilang sama orang mungkin nanti omdo omongan doang kemudian aku langsung buktiin aku selesai bersama kamu mau gak jadi pacar aku keke ungkapkan tapi kamu jangan kaya gitu lagi ya gimana gimana sayang jangan balesin mantan yang lagi ya enggak bang enggak enggak aku gak bisa bakal enggak soalnya aku kak kalau misalnya sama mantan aku gak pernah balesin oke walaupun mereka DM kamu kamu gak pernah mau balesin enggak pandang dong kamu bilang sesuatu sama rio juga oke ini cowok yang udah ngungkapin perasaan sama keke loh asyik 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 sebenernya dia udah tenang ayo keke kamu bisa ungkapin perasaan sayang kamu sama dia gimana apa yang keke rasain ini kan cowok yang bertanggung jawab one two one two one two amel gimana kabarnya ini tapi inget ya kamu gak boleh lagi kayak yang disebutin tadi itu ya ya mungkin awasnya Waaaaaah Kepala 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 Eh, kok jadi nyamuk nih Wow, tapi nyamuk nih Wow, wow, Rio Amazing Tyson kalo ngeliat seneng banget lihat cowok kayak gini Udah ganteng bertanggung jawab, bener-bener sama namanya Rio ya Pesan terakhir di vlog Ali ini Untuk semuanya ngefans dan haters sekalian juga Silahkan, ya kayaknya dulu Untuk haters sekalian Kalo untuk haters, aku yakin Kalian nge-hatersin kita Karena kalian sayang sama aku Aku juga sayang sama kalian Makanya aku cuma ingin Agar kalian mendoakan aja yang terbaik buat kita Amin Buat kamu semua yang Netizen yang bilang kamu cuma pansos aja sama keking Silahkan Aku mau buktiin kalo misalkan cinta bukti itu ada Dan Sebenernya Pucin ya kamu ya Jadi aku bilang sama orang semua Manusia tuh gak ada yang sempurna Tapi cinta tuh sempurna Jadi Kalo misalkan hati Berkata suka sama dia Ya udah di jalanin Jadi sebenernya yang harus Garis bawah lagi Iya dong harus Biar orang semua inget Cinta itu gak harus menang visi Ya Jadi Urusin hidup kalian Dan kita juga Ngurusin hidup kita masing-masing Oke Jadi jangan pernah ngurusin hidup orang lain Kalo misalkan hidup kalian juga Mudah lah Mind your own business gitu ya Rio terimakasih Keke terimakasih buat kejujurannya Buat berantem-berantem kalian Itu menunjukkan bahwa hubungan kalian tuh Serius dan real apa adanya Ada ributnya Gak selalu happy Itulah hubungan yang ada Seperti itu Kalo kita ini Apa dong? Tonjok-tonjokan gitu Jangan dong Selalu sama tau aku Bercanda ya Keke Keke happy selalu ya Spread all the post Jangan bahasa Inggris ya kalo sama dia Sebarkan selalu Energi yang positif untuk semua perempuan di Indonesia Oke Buat Rio juga tunjukkan bahwa kamu bukan sekedar pansos Bahwa kamu yang sungguh-sungguh mengasih keke Oke Satu, dua, tiga Subscribe semuanya Thank you Keke Thank you Bye Jangan lu buat subriker Subscribe Like, comment, share 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 Semuanya Yes, God bless you Thank you Bye